Intro Wa minha Antakuna inayatuhu Bitahsilililililminnafi'i Fi al-akhirati Al-muragabi Fi al-ta'ati Muttaniban lil-ulumi Allati Yaqillu naf'uha Wa yaqsuru Fiha al-jidalu wal-kilu Wal-qalu Famithalu Ya'ridu an ilmi al-a'mali Wa yashtagilu Biljidali Masalu Rajulin maridin bihi Ilalun Kathiratun Wa qat sodafa tabiban Hadhiqan fi wakti Diqid Yukhsha Fawatuhu Fashtagola bisu'ali An khosiyatil Al-aqaqiri Wal-adwiati Wa goro Iba Wa goro Ibil Wa goro Ibit Tibbi Watar Wataraka Muhimmahul Ladi Hwa Mu'akhadun Bihi Wa Dhalika Mahdus Safahi Setengah dari Alamat Ulama' akhirat Ulama' Yang membedakan Antara ulama' dunia akhirat Bahwa adalah Perhatian Ulama' Akhirat Mendapat Ilmu Nafi' Di dalam Akhirat Jadi Kalau ulama' Akhirat Nyari ilmunya Ilmu yang bakal Ambil Manfaat Di akhirat Yang bakal Memberi Manfaat Di akhirat Satu Kedua Al-muraghibi Sifat dari Ilmi Jadi Menghasilkan Ilmu Yang Menggemarkan Yang Menyemangatkan Di dalam To'at Jadi Kalau ulama' akhirat Ngambil ilmu Yang menyemangatkan Untuk Ibadah Untuk To'at Ketiga Mujtani Banlil Ulumil Latiyakillu Naf'u'ah Hal Keadaan Menjauhi Bagi ilmu Ilmu Yang Sedikit Manfaatnya Di akhirat Dia Mengurangin Sedikit Mengurangin Ilmu Yang manfaatnya Dikit di akhirat Wayaksuru Fihal Jidalu Dan ilmu Yang banyak Di dalamnya Jidal Perdebatan Ya Jadi Dia Jauhkan ilmu Yang banyak Jidal Banyak Perdebatan Walqilu Walqol Banyak Kata dia Begini Dikata Begini Kilwalkol Kata orang Kata orang Kata orang Itu kalau ulama' akhirat Nggak mau dengerin ilmu Kata orang Ilmu yang di internet Itu Itu Kata orang Siapa yang ngomong Nih Hati-hati Begini Begini Itu yang ngomong Nggak ketahuan Nih Hadis saja mesti ketahuan Yang ngomong siapa Kalau ngomong Ketahuan Majhul Majhul da'if Ulama' akhirat Nggak mau denger Ilmu-ilmu Yang penuh Perdebatan Ilmu-ilmu Yang tidak tahu Dasar Siapa yang bicara Kilwalkol Ya Dan Famithalu Perumpamaan Orang yang Mendatangkan Dari ilmu Perumpamaan Perumpamaan Tak selalu Seperti Perumpamaan Seorang Laki-laki Yang sedang Sakit Yang Menimpa Dia Seorang Laki Yang sakit Punya Beberapa Penyakit Komplikasi Jantung Juga Ginjel Juga Kencing Manis Juga Semua Ada Dia Koleksi Penyakit Kayak Orang Yang Banyak Penyakitnya Wakot Sodafa Tobibat Dan Dia Sudah Mendapatkan Seorang Dokter Yang Cerdik Dapat Dokter Yang Ahli Fi Waktin Dikin Pada Waktu Yang Sudah Picik Yuksyafawatuhu Yang Dikawatirkan Luput Akan Dia Dapat Dokter Yang Cerdas Yang Cerdik Waktu Sudah Dikit Mepet Dia Buang Waktu Sedikit Habis Nyawanya Nih Sudah Dapat Dokter Yang Cerdas Yang Waktunya Picik Dikawatirkan Luput Akan Dokter Itu Fastagola Bisual Begitu Ketemu Dokter Sibuk Dia Nanyain Dokter Tentang Hasiat Obat Ini Apa Yang Ditanyain Makan Obat Obatan Bukan Makan Obat Dari Dokter Diskusiam Si Dokter Goro Goro Ibut TB Dan Pengobatan Yang Asing Yang Aneh Bukan Dia Berobat Tapi Dia Diskusiam Dokter Dokter Nipun Ini Apa Haksiatnya Obat Ini Apa Haksiatnya Bagaimana Cara Pengobatan Yang Asing Yang Aneh Ditinggalkan Ditinggalkan Kepentingan Dia Yang Dia Diambil Dengan Dia Oleh Dokter Tujuan Dia Kan Berobat Tapi Bukan Dokter Bukan Berobat Dia Diskusi Tanya Obat Ini Tanya Obat Ini Kepentingan Yang Buat Berobat Dia Tinggal Ini Kira-Kira Yang Begitu Orang Pinter Orang Bodoh Nah Ini Ini Contoh Imam Bozali Kata Imam Bozali Kata Imam Bozali Dhalika Mahdus Safa Itu Adalah Semata-Mata Kebodohan Dia Bukan Ngambil Kesempatan Berobat Tapi Nanya Obat Diskusi Obat Penyakitnya Tambah Parah Waktu Udah Sempit Nih Nah Ini Gambaran Jadi Kalau Orang Waktu Udah Sempit Dikit Lagi Meninggal Bukan Belajar Ilmu Toat Ilmu Amal Yang Belajar Ilmu Diskusi Ilmu Kilwalkol Begini Begini Akhirnya Amal Gak Barang Dikit Dia Kerjain Itu Ibarat Orang Penuh Penyakit Tubuhnya Ketemu Dokter Ahli Bukan Dia Berobat Tapi Dia Diskusi Amal Dokter Akhirnya Penyakitnya Baik Apa Alias Mati Dia Ya Kalau Orang Mati Kan Baik Enggak Sakit Lagi Udah Nah Ini Kata Imam Bozali Mahdus Safa Ini Semata-Mata Karena Kebodohan Wakot Wakot Sodafa Tobibat Dan Dia Sudah Mendapatkan Seorang Dokter Yang Cerdik Dapet Dokter Yang Ahli Fi Waktin Dikin Pada Waktu Yang Sudah Picik Yuksyafa Watuhu Yang Dikawatirkan Luput Akan Dia Dapet Dokter Yang Cerdas Yang Cerdik Waktu Udah Dikit Mepet Dia Buang Waktu Sedikit Habis Nyawanya Nih Nah Sudah Dapat Dokter Yang Cerdas Yang Waktunya Picik Dikawatirkan Luput Akan Dokter Itu Fasta Gola Bisual Begitu Ketemu Dokter Sibuk Dia Nanyain Dokter Tentang Hasiat Puun Ini Apa Hasiat Obat Ini Apa Yang Ditanyain Obat-Obatan Bukan Makan Obat Dari Dokter Diskusiam Si Dokter Goro 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 Ibut Tibi Dan Pengobatan-Pengobatan Yang Asing Yang Aneh Bukan Dia Berobat Tapi Dia Diskusiam Dokter Dokter Ini Puun Ini Apa Haksiatnya Obat Ini Apa Haksiatnya Bagaimana Cara Pengobatan Yang Asing Yang Aneh Wattaroka Muhim Mahu Ditinggalkan Kepentingan Dia Alladzihuwa Mu'akhudun Bihi Yang Dia Diambil Dengan Dia Oleh Dokter Tujuan Dia Kan Berobat Tapi Begitu Mudah Dokter Bukan Berobat Dia Diskusi Amat Dokter Tanya Obat Ini Tanya Obat Ini Tanya Obat Ini Kepentingan Yang Buat Berobat Dia Tinggal Ini Kira-Kira Yang Begitu Orang Pinter Orang Bodoh Nah Ini Ini Contoh Imam Bozali Kata Imam Bozali Kata Imam Bozali Dhalika Mahdus Safa Itu Adalah Semata-Mata Kebodohan Dia Bukan Ngambil Kesempatan Berobat Tapi Nanya Obat Diskusi Obat Penyakitnya Tambah Parah Waktu Sudah Sempit Nih Nah Ini Gambaran Jadi Kalau Orang Waktu Sudah Sempit Dikit Lagi Meninggal Bukan Belajar Ilmu Toat Ilmu Amal Yang Belajar Ilmu Diskusi Ilmu Kilwalkol Begini Begini Akhirnya Amal Gak Barang Dikit Dia Kerjain Itu Ibarat Orang Penuh Penyakit Tubuhnya Ketemu Dokter Ahli Bukan Dia Berobat Tapi Dia Diskusi Atau Dokter Akhirnya Penyakitnya Baik Apa Alias Mati Dia Ya Kalau Orang Mati Kan Baik Gak Sakit Lagi Udah Nah Ini Kata Imam Bozali Mahdus Safa Ini Semata-Mata Karena Kebodohan Waqat Ruya Anna Rajulan Jaa Rasulullah Sallallahu Sallam Faqola Alimni Min Ghara'i Bila Ilmi Sungguh Dirawatkan Bahawasnya Seorang Laki-Laki Datang Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Maka Berkata Iya Alimni Min Ghara'i Bila Ilmi Ajarkan Saya Ilmu Yang Gerim Ilmu Yang Asing Faqola Maka Bersabda Nabi Baginya Ma Sonata Fi Rasul Ilmi Apa Yang Kamu Sudah Perbuat Pada Pokok Ilmu Yang Kamu Punya Pokok Ilmu Apa Yang Kamu Lakukan Ya Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Faqola Wa Ma Rasul Ilmi Apa Pokok Ilmu Itu Ya Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Apa Yang Kamu Sudah Kerjakan Dengan Ma'rifahmu Nih Satu Kola Fama Sonata Fi Hakkihi Apa Yang Kamu Sudah Kerjakan Pada Hak Ma'rifahmu Kola Masya Allah Ya Apa Yang Allah Kehendaki Kita Udah Kerjain Sesuaikan Allah Bagaimana Kenal Allah 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 Yang Menciptakan Alam Saya Tahu Allah Yang Tentukan Sesuatu Allah Yang Menjadikan Apa Sejati Alam Udah Kamu Kerjain Dengan Itu Udah Ya Allah Udah Rasulullah Masya Allah Sesuai Apa Yang Allah Kehendaki Ya Jadi Kalau Masya Allah Berarti Apa Yang Allah Kehendaki Saya Udah Kerjain Baling Kurang Kalau Orang Ini Kenal Allah Dikasih Musibah Nggak Marah Nggak Jengkel Karena Ditahu Dari Allah Baling Kurang Dia Ridha Dengan Apa Yang Allah Tentukan Ini Saya Udah Kerjain Sebagian Ya Rasulullah Masya Allah Sesuai Kehendaki Allah Hal Aruftal Mauta Apa Engkau Sudah Kenal Kematian Naam Saya Tahu Kematian Fama Aadad Talahu Apa Yang Kamu Siapkan Buat Kematianmu Itu Pokok Ilmu Tahu Mati Kola Masya Allah Yang Allah Kehendaki Ya Rasulullah Udah Saya Kerjain Sesuai Kehendaki Allah Kola Sallallahu Sallam Idhab Fahkum Mahunak Pergilah Kamu Tetapkanlah Apa Yang Ada Disana Kerjain Kerjain Ilmu Ma'rifah Kerjain Ilmu Mengenal Mati Yaitu Persiapan Buat Kerjain Nanti Kamu Dapat Gara Ibul Il Nih Nih Makanya Nabi bilang Idhab Fahkum Mahunak Thumma Ta'ala Nu'allimuka Min Gara'i Bil Ilmi Pergi Amalin Ilmu Ma'rifah Amalin Yang Kamu Sudah Kenal Mati Dengan Persiapan Mati Nanti Kalau Sudah Diamalin Balik Lagi Ya Masaya Ta'ala Kemari Ya Ya Ta'ali Ya Ta'ali Yang Ada Ya'nya Kalau Fi'il Amr Berarti Ta'ala Kan Fi'il Amr Ini Kemarilah Berarti Ya'nya Dibuang Ya Ta'ala Ta'ali Ya Ya Kemarilah Ya Jadi Kalau Engkau Sudah Amalkan Ta'ali Kemarilah Ya Ya Nu'allimka Jawab Jawab Da'amr Ta'ala Ta'ali Nu'allimka Kemari Nistaya Kami Ajarkan Kepadamu Min Gara'i Bil Ilmi Nih Saya Akan Ajarkan Kepadamu Ghorib Ghorib Ilmu Bal Yambagi Ayyakuna Muta'alimu Min Jin Sima Ru'ya'an Hatib Nih Tetapi Sayugiyahnya Bahwa Adalah Orang Belajar Sejenis Apa Yang Direwatkan Dari Hatim Al-Asum Jadi Sebaiknya Orang Belajar Seperti Yang Direwat Hatim Al-Asum Tilmit As-Sakik Al-Balkhi Muridnya Sakik Al-Balkhi Ini Panjang Ya Kala Hatim Kata Gurunya Jadi Kalau Orang Pengen Belajar Ilmu Itu Andalah Sebaiknya Ada Orang Belajar Min Jin Sima Ru'ya' Sejenis Sebangsa Apa Yang Direwatkan Dari Hatim Al-Asum Muridnya Syakik Al-Balkhi Radiallahu Anhum Annahu Kala Buasnya Dia Berkata Baginya Syakik Gurunya Ngomong Mundu Kam Sohib Tani Semenjak Berapa Lama Engkau Temeni Saya Bersama Saya Kau Sudah Berapa Lama Bersama Saya Nih Kala Hatim Mundu Salatan Salasin Wa Salasina Salatan Sudah 33 Tahun So Kalian Orang Ngaji Saya Udah Ngaji 33 Tahun Kala Fama Ta'alamta Mini Fi Hadil Muddah Apa Yang Engkau Sudah Belajar Dari Saya Pada Masa Yang Panjang Ini Kala Thamaniya Masaila 8 Mas'alah 33 Tahun Semen Dapet 8 Mas'alah Loh 8 Mas'alah Kala Syakik Lahu Kata Syakik Bagi Muridnya Hatim Al-Asam Inna Lillah Wa Inna Ilayhi Roji'un Zahaba Umri Ma'aka Abis Umur Saya Bersamamu Walam Tata'alam Illa Thamaniya Mas'aila Abis Umur Saya 3 Tahun Nama Inti Tapi Nggak Melenggak Inti Dapet Nangkan 8 Mas'alah Doang Nih Tapi Kata Muridnya Kala Ya Ustaz Lam Ata'alam Mughiruha Wa Inni La'u Hibu Anu Akziba Saya Nggak Belajar Yang Lain Dari 8 Dan Saya Nggak Suka Bohong Saya Nggak Suka Untuk Berbohong Itu Yang Saya Dapat Ya Kala Kata Dia Had Hadihil Thamaniya Datangkan Yang 8 Ini Apa Hatta Asma'aha Sampai Saya Dengar Langsung Dari Engkau Kala Hatim Kata Hatim Nadhortu Ila Hadihil Khalki Faraita Kulla Wahidin Yuhibbu Mahbubat Fahuwa Ma'am Mahbubiha Ilal Ilal Qabri Fa'idha Wasola Ilal Qabri Farakahu Faja'altul Hasanati Mahbubi Fa'idha Dakhaltul Qobro Dakhula Mahbubi Ma'i Ini Yang Saya Dapat Masalah Pertama Atta'atim Yang Saya Perhatikan Kepada Makhluk Ini Kepada Orang Ini Saya Lihat Tiap-Tiap Seseorang Cinta Kepada Yang Dicintai Masing-Masing Cinta Harta Cinta Orang Cinta Pangkat Dia Cinta Bukan Apa Yang Dia Cintai Fahuwa Ma'am Mahbubihi Ilal Qabri Padahal Dia Bersama Yang Dicintainya Pergi Ke Kubur Fa'idha Wasola Ilal Qabri Kalau Sudah Sampai Ke Kubur Farakahu Yang Dia Cintain Meninggalkan Dia Memisahkan Dia Nggak Mau Ikut Ke Kubur Orang Kita Cinta Kita Mati Mau Nggak Ikut Masuk Harta Kita Cinta Kita Mati Ikut Masuk Nggak Semua Yang Dicintain Ninggalin Dia Nah Saya Mikir Faja'altul Hasanati Maka Saya Jadikan Kebaikan-Kebaikan Itu Yang Saya Cintai Maka Apabila Saya Masuk Kubur Itu Dia Pun Masuk Dakhulah Mahbubihi Masuklah Yang Dicintai Bersama Saya Jadi Saya Lihat Orang Pada Cinta Kepada Sesuatu Tapi Kalau Dia Masuk Kubur Yang Dia Cinta Nggak Ikut Masuk Nah Kalau Gitu Saya Ambil Kecintaan Saya Kebaikan Amal Baik Amal Hasanat Karena Supaya Begitu Saya Masuk Kubur Dia Pun Ikut Masuk Ini Yang Nabi Katakan Yad Ba'ul Mayita Salasun Ahluhu Wa Maluhu Wa Amaluhu Bayar Ji Usnani Fayab Qawahid Fahuwa Amaluhu Yang Ikut Kekubur Tiga Keluarga Yang Cinta Dia Harta Yang Dia Cintain Amal Yang Dia Cintain Yang Dua Pulang Keluarga Pulang Harta Pulang Yang Masuk Apa Amal Nah Ini Yang Diambil Amal Dia Ini Ilmu Yang Pertama Saya Jadikan Kecintaan Saya Adalah Amal Saya Nah Sebab Kalau Cinta Yang Lain Nggak Ikut Masuk Nah Supaya Saya Masuk Kubur Amal Yang Saya Cinta Juga Ikut Masuk Itu Yang Akan Menolong Saya Ini Ilmu Yang Pertama Mahal Yang Kedua Famasania Ya Nanti Kita Terusin Waktunya Sudah Setengah Tujuh Ada Delapan Delapan Delapannya Semuanya Berisi Wallahu'alam O Manikanda Yemak Ya Kedua tapang ko u